Intro Hai teman-teman milenials apa kabar jumpa lagi bareng kita di items informasi ke teman-teman milenials Halo guys masih sama Nuka Azwita disini Dan Alfi Diatmoko tentunya hanya di Mata Indonesia TV Matanya Indonesia Hai 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 gimana nih kabarnya Alfi gimana kabarnya hari ini Baik Nuka, Nuka sendiri gimana Oh baik juga dong udah cerah ceria Cerah banget yang Nuka hari ini wah sangat cantik Wih tumbeni Iya dong karena hari ini aku tuh ingin membagikan kasih kepada semua orang termasuk kamu Nuka Oke kalau kayak gitu kita juga harus kasih kasih sayang juga dan perhatian kita juga sama teman-teman milenials di rumah ya Bener banget Karena 30 menit ke depan ini Nuka sama Alfi bakal nemenin kalian Pastinya dengan informasi yang menarik dan juga bermanfaat Bener banget tadi kan aku udah mention tentang kasih ya Ya sesuai nih Pada tema hari ini kita akan ngebahas tentang caring and love Caring and love Apa itu caring and love Nuka? Banyak banget bisa diartikannya Kita bisa ngasih perhatian ke orang, ngasih kasih sayang ke orang Tapi jangan salah kadang-kadang nih Alfi ya kan kita banyak menemui nih kasus bullying Bullying Di sekitar kita ya kan Itu kenapa sih kamu suka di bullying juga kan ya sama aku selama ini Iya nih jangan kayak Nuka ya teman-teman ya Sebenernya enggak ya Kamu iya kita bercanda kok guys Kita hanya gimmick guys Tapi Beneran guys Beneran Aku memang sangat bullyable Bullyable ya kan Jadi kalau mau bully, bully lah Alfi Eh tidak 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 Jangan jangan Bully atau perundungan ini memang salah satu sikap yang tidak menyenangkan ya Nuka ya Karena kita enggak pernah tahu apa yang dirasakan orang yang kita bully tersebut Nuka Pastinya Bener Sekit hati ya atau enggak suka dengan kata-kata yang kita lontarkan kan Kalau Alfi sendiri maksudnya Di luar ini pernah enggak sih ngalamin di bully sampai yang benar-benar bikin Alfi itu kepikiran? Oh pernah Aku dulu waktu kecil kelas 3 SD nih masih inget Dulu kan kurus, ceking gitu Main bola Terus ini Sering diceng-cengin Ah lemah gitu Ayam sayur Ayam sayur Nangis lah aku kan Terus sekarang berarti udah enggak lemah ya? Oh tidak makanya aku nge-gym sekarang Oh iya Kayak gitu teman-teman Jadi kadang ya hal-hal kayak gitu Kita usahakan jangan lakukan lah ya Karena kan Karena efeknya tuh panjang ya ternyata Akibatnya tuh ke diri kita atau ke korban yang dibully itu bisa berat banget Mungkin kan tanpa kita sadarin gitu Kan banyak nih Alfi kasus-kasus gitu kan di sekolah sesama teman gitu kan satu angkatan Karena satu orang enggak suka mengajak teman-teman yang lain untuk membully si satu anak ini gitu Bahkan kadang-kadang sampai si anak tuh punya perasaan Aduh malah sekolah dong enggak kepengen lagi sekolah Jadi karena merasa enggak nyaman Bener karena tindakan bully ini ya pokoknya ya usahakan jangan deh Nah hari ini kita akan ngebahas tentang empat cara untuk menghentikan pelaku bullying Nah jadi disini nih kacamata kita sebagai orang ketiga Alfi Ya kan misalkan nih teman-teman milenial gitu Melihat ada bullying di sekitar Di sekitar teman-teman gitu Nah ini langkah yang pertama kita bisa mengambil sikap peduli Jadi kita menjadi orang ketiga atau penengah lah ya bisa jadikan diantara si korban atau si pelaku gitu Bila misalkan kayak Nuka nih gitu kan temenan sama Alfi Tiba-tiba ada orang yang kita kenal juga terus mau bully Alfi gitu Jangan bully Alfi hanya aku yang boleh bully dia Kayak gitu ya Jawabannya gitu ya Iya bener Jangan bully Alfi cukup saya aja yang bully dia gitu Karena nanti kalau dia dibully sama yang lain dia bisa nangis terisak-isak ya Ya kan Jadi ambil sikap peduli itu atau kayak aware lah dengan kondisi sekitar Kalau masa sih ada di sekitar kita dari samping kita yang dibully kita dia mengajar Ya kayak misalkan ada orang yang gak punya teman kita temenin lah ya Kita tunjukkan rasa kepedulian kita gitu Jangan ego gitu kan Dan juga kita jangan takut dibully dengan orang bully Karena kan kita menjadi orang ketiga Iya kan Di sini satu sisi kita pihak ketiga harus peduli ya Aware Tapi Ngasih tau juga dengan yang membully bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya gak baik Asalkan jangan jadi orang ketiga di suatu hubungan orang Oh itu Jangan itu Nuka Itu membuli perasaan Iya Membuli perasaan orang ujung-ujungnya ya kan Iya 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 Kedua Bersandiwara Nah guys Sandiwara di sini mungkin bukan sandiwara yang gimana-gimana ya Contoh misalkan Iya Aku pengen dibully sama Nuka terus aku diselamatkan oleh temanku Wah ada Nuka nih Alfi jalan yuk Ah yuk Dia bersandiwara Iya itu bersandiwara maksudnya untuk menghindari Iya Bully yang lebih parah Eh aku dibully sama dia Iya Kamu memang kan tadi bilang Sama aja Bully able kan Nah Jangan dong guys Jadi gak apa-apa guys kali ini bersandiwara di sini untuk kebaikan ya kan Kalau apabila kita ketemu pelaku dan korban di satu tempat Enggak ada salahnya nih Entah kita ajak si pelaku atau kita ajak si korban Ya untuk menghindari gitu Dan itu juga salah satu bentuk kepedulian ya Nuka ya bersandiwara gitu kan Kita aware dong wah ini kayaknya Orang bakal dibully nih yaudahlah kita Peduli kita mungkin dengan bersandiwara itu gitu Bersandiwara untuk kebaikan Berarti itu pura-pura jadi teman dia dong Enggak kan kalau misalkan bukan berarti pura-pura di sini Iya dibenarkan untuk kali ini mungkin pura-puranya di sini kan Untuk menyelamatkan si korban buli ini Good Ya kan Daripada nanti takutnya mentalnya lebih drop Nah takutnya ada apa-apa Kita juga yang merasa salah kan Karena kita lihat kok kita diamin gitu Jadi kalau ada bullying di sekitar kita di stop ya guys Bisa mungkin Dan Apa yang harus di stop juga Yaitu stop judging Stop judging ini kebiasaan banget Kita harus membencikan Ini ya menilai seseorang berdasarkan look Biasanya gitu sih look Kayak orang-orang yang mau bully ini suka banget Membuat lelucon tentang penampilan kita Ya 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 Jadi korban bullying ini Fisik ataupun Bahkan perilaku ya Kayak kecerdasan Kayak dikatain bodoh lah Atau apa Atau kayak tadi Alfi bilang kan Masa waktu itu kecil pernah kan Karena sakit kurusnya Ya karena Fisik gitu Itu kan udah body shaming Gak boleh juga Gitu Ih kamu kurus banget sih Kamu kurus banget sih Ah kamu lemah Kayak gitu Wah sakit sih Tanpa kita sadarin mungkin Kata-kata yang menurut kita sepele ternyata enggak loh buat orang lain gitu Tapi saat itu aku ajakin ribut Oh Aku kalah sih Tapi tetep aja Seenggaknya kan aku bisa stand up for myself gitu Cuman dari situ udah mulai Mereka sedikitnya udah mulai respect nih Karena kita udah mulai berani gitu kan Karena kadang-kadang orang-orang bully itu kalau kita sudah tunjukin taring kita Mereka yang takut sendiri Ya Kayak berpikir dua kali gitu Terus lama-lama Oh ya udah Udah gak bisa macem-macem lagi Jadi guys harus berani ya kalian Mungkin selama ini Pernah mengalami bullying Iya Lawan aja guys Jangan takut Hal yang aku gak berani adalah Mengukankan rasa Cintaku padanya Iya Itu apa coba Aduh Itu apakah bentuk bullying Mungkin iya untuk dia Karena aku suka sama dia Aduh kamu membully aku Enggak Enggak Aduh Itu tadi kita Sewajarnya di pihak ketiga ini stop judging ya Maksudnya memberi nasihat juga Mungkin kalau kita kenal sama si pelaku gitu kan Benar-benar Stop lah gitu Apa yang kalian perbuat itu ternyata gak baik Kalau untuk menang kalau orang lain gitu Dan kita juga harus ini Nuka Memperhatikan perubahan sikap korban bullying Yang rata-rata bercerita Apa ya Gak bercerita gitu Dengan keluarga dekatnya Itu tadi Nuka sempat mention kan Kalau anak ini gak mau Biasanya kan Pergi sekolah Tiba-tiba Tiba-tiba Karena kita notiskan berita-berita Banyak nih korban bullying Yang usianya masih usia sekolah gitu Si korban ini jadi gak mau Enggan pergi ke sekolah Ya karena itu merasa tidak nyaman untuk bertemu nanti Dengan si pelaku bullying ini Karena semakin sering ketemu semakin sering di bullying gitu Jadi kan membuat mentalnya dia down gitu Tapi juga sih ada misalkan beberapa anak yang contohnya melawan seperti aku Nah itu mungkin mereka berkalahilah di sekolah Tapi malah anak yang dimarahi oleh orang tuanya itu malah tambah kesel Ada sih beberapa kasus kayak gitu ya Nuka Ya ya Nah itu lebih baiknya kayak gimana Apakah ada yang pernah mengalami bullying juga di sekolah gitu Dan kalau emang ada gimana kalian cara mengatasinya gitu Ya gimana cara kalian mengatasi atau menghentikan bullying yang ada di sekitar kalian Nah boleh nih guys bagi-bagi komen ya kan di semua media sosial kita gitu kan Biar kita bisa menyetop mulai dari sekarang nih stop bullying Stop bullying guys gitu Karena jangan Kalau kita gak mau diperlakukan seperti itu kita jangan memperlakukan orang lain seperti itu juga Ya saran kita sih ya jangan ngebully ya Karena kan kita gak pernah tahu orang yang kita bully ini nanti ke depannya akan Seperti apa Seperti apa ya kan Tapi yakin deh karma tuh pasti berlaku Untuk orang-orang yang jahat ya kan Karena hanya orang-orang benar dan baik Hukum sebab akibat Betul Nah gitu guys Nah mulai dari sekarang kita gak ada salahnya You berbuat baik Bukan berarti berbuat baik untuk dilihat baik Tapi memang karena benar-benar kita menjadi pribadi yang baik gitu Gak ada salahnya kan Nah kira-kira di episode caring and love ini kita bakal bahas apa lagi kalau tadi soal bullying Benar Ya kan maksudnya perhatian yang kita berikan untuk korban ataupun si pelakunya sendiri Nah di segmen berikutnya kita bakal bahas apa Alfie? Kita akan ngebahas masih tentang bullying tapi ini lebih ke ras Rasisme Nah Tapi jangan kemana-mana karena ini akan kita bahas setelah yang satu ini tetap di item Informasi ke teman-teman milenial Bersambung Bersambung ... ... ... Terima kasih telah menonton!